...sudah cukup karena mestinya kita hanya menyerahkan 31 DPD, kita sudah lebihkan dua, kita sudah berikan dua, iya bagus, tapi ini sekretaris saya kayaknya mau ini, ganti saya ini, karena pakai kopya, ketua ini gak pakai kopya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sahabat-sahabat Kelora di seluruh Indonesia khususnya teman-teman Kelora dari Jawa Timur, saya Muhammad Sirat, ketua DPW Partai Kelora Jawa Timur, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, taslimpan rahmat yang luar biasa besarnya hari ini, kami diberi kesempatan untuk menyerahkan berkas verifikasi Partai Politik dari Jawa Timur, Alhamdulillah kita bisa menyerahkan sejumlah 38 kabupaten kota, artinya Jawa Timur Alhamdulillah sudah 100% berkas-berkas verifikasi sudah kita serahkan ke DPN, dan itu artinya bahwa Kelora Jawa Timur siap untuk mengikuti pemilu tahun 2024, dan juga siap untuk menjadi salah satu pemenang pemilu di Jawa Timur, insya Allah. Karena itu saya mewakili seluruh jajaran pimpinan Partai Kelora Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, para ketua DPW, para ketua DPD, pengurus DPD, ketua DBC, pengurus DBC, bahkan ketua dan pengurus ranting sejawa timur. Karena dari kerja keras kalian, kita bisa melakukan, kita bisa menyiapkan verifikasi yang menurut saya ini pekerjaan besar dan berat, tetapi dengan tekad yang kuat, kita bisa menyelesaikan, kita bisa menuntaskan. Kami memang tidak punya banyak sumber daya yang mencukupi, dan teman-teman juga bisa merasakan bahwa kita punya keterbatasan sumber daya, tetapi ketika keterbatasan sumber daya ini, kita bisa mengalahkan dengan kekuatan semangat juang yang tinggi, maka sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil itu menjadi kenyataan. Dan ini semuanya bisa kita buktikan. Karena itu, penyerahan verifikasi ini bukan akhir dari sebuah perjuangan kita, bahkan justru ini adalah langkah awal kita untuk bergerak lebih kuat, lebih cepat, lebih semangat, memenangkan pemilu tahun 2024. Saatnya kita pekerja, saatnya kita bergerak, dan saatnya kita melakukan lompatan-lompatan besar untuk bisa memenangkan partai ini menjadi bagian dari partai yang diinginkan bahkan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya tahu bagaimana perjuangan teman-teman di lapangan. Luar biasa. Saya pikir tidak sedikit teman-teman yang menjerit, bukan hanya berpeluh, bukan hanya teman-teman mengalami situasi yang berat di lapangan, tetapi saya tahu bahwa kesulitan yang teman-teman hadapi ini dengan keterbatasan sumber daya, tapi kita yakin kita bisa menyelesaikan, kita yakin kita bisa melalui. Dan Alhamdulillah kita semuanya bisa lalui itu. Kita bisa melalui bersama-sama. Karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas semua dedikasinya, kesungguhannya kepada partai ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang berjuang demi negeri tercinta. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu hal yang saya kira cukup menarik. Ketika seseorang itu dalam kondisi sukses, kenangan yang paling indah itu bukan pada kesuksesannya, tapi adalah saat pahitnya. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa pahit yang dialami oleh teman-teman dalam menyiapkan Virpol, khususnya di DPB Jawa Timur. Misalnya ada satu kisah, bagaimana kemudian ini semuanya emak-emak yang berjalan, ibu-ibu, para kader, kelura, perempuan yang semuanya bekerja, misalnya seperti kota Madiun, tapi nyatanya juga selesai. Ada juga satu kisah ketika kantor itu belum punya. Saya tanya nanti untuk Virpol kantornya di mana? Jawabnya adalah di rumah kami. Lah, kan tidak boleh syaratnya nanti ditempati. Dan dengan lugunya teman-teman ini, karena semangatnya menjawab, ya nanti ketika KPU datang, kami tak pindahan ke rumah mertua. Kisah-kisah yang seperti ini saya kira akan semakin menguatkan kita, membuat satu azam bagi kita semuanya, bahwa kelak saat kita ada dengan satu jalur kemenangan yang sudah kita gapai, hal-hal yang menyakitkan seperti ini, sesungguhnya adalah keindahan dalam perjuangan kita. Terima kasih dan sekali lagi, terima kasih semangat terus untuk membawa Indonesia lima besar dunia. Gelora Jawa Timur, semangat Indonesia!